Pada Pancasila beriman dan bertaklah pada Tuhan dan Esa dan beratlah mulia Kreatif dan benar-benar kritik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana nih kabinnya wajar ini? Alhamdulillah Tuhan biasa semangat Alhamdulillah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran P5 pada pagi hari ini Nah sebelum kita mulai pembelajaran Alhamdulillah kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa bersama Ayo apa-apa kalannya bersama-sama kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sebelum kita masuk ke pembelajaran Ini aku absen dulu ya Arsya Reha Ginta Fatima Aulia Fitri Muhammad Ijin Ijin kemana? Ijin kemana? Awan Oh iya awan Berarti hari ini satu orang ya Yang tidak hadir Nah anak-anak ibu Masih ingat gak? Pada pertemuan sebelumnya Pada kelas P5 sebelumnya Kita belajar tentang apa? Kain sesirangan Kain sesirangan Kenapa yang kemarin? Membuat kain sesirangan Iya membuat kain sesirangan Ada yang masih ingat bagaimana kemarin cara membuat kain sesirangan? Membuat pola Membuat pola yang pertama atau motif yang tanya gue apa? Menyujur Menyujur Terus apa lagi yang menyujur? Menisit 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 apa? Pola Nah pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan Kelas P5 kita Dengan proses refleksi dan tindak lanjut Atas 3 pertemuan P5 yang sudah kita lakukan sebelumnya Jadi nanti kalian berkelobok maju ke depan Mempresentasikan apa yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya Yaitu membuat kain sesirangan Ini hasil karya kami Saya suka dengan sesirangan sebangnya ke atin rumah Menangis mata Ini hasil karya kami Alhamdulillah Dengan membuat kain sesirangan kami Kami belajar mendapat musik Menjudut Menisit Menjual Asik sekali Ini hasil karya kami Seru sekali bisa membuat kain sesirangan bersama teman-teman Ya kecinta ke tangan Nah anak-anak Selanjutnya kita akan mengadakan post test Jadi kemarin pada pertemuan pertama Untuk penyakit itu kita melaksanakan tri test Maka pada kali ini Kita akan melaksanakan post test Dimana ini akan mengetahui Bagaimana hasil kalian selama 4 pertemuan ini Silahkan dikeluarkan mana tulis kalian Ya Anak-anak silahkan ditulis Nama dan kelasnya dulu Kemudian silahkan dijawab Sesuai yang kalian sudah belajar Selama 4 pertemuan kelas P5 ini Nah ini tuh dari tahap pengenalan Kontekstual Aksi Dan yang kali ini refleksi Silahkan kalian jawab Sesuai yang kalian pelajari Selama 4 pertemuan Nah anak-anak bagaimana sudah selesai Kalian menjau post testnya Sudah Silahkan diumpukan Alhamdulillah sudah semua Semoga hasil post testnya lebih baik Pengatapan kalian tentang kain kesiraan menjadi lebih baik Dan kalian makin bangga memiliki kain kesiraan sebagai kain tradisional khas Kalimantan Selatan yang merupakan kearifan lokal Kalimantan Selatan Nah anak-anak bagaimana sudah selesai Nah anak-anak bagaimana yang ditanyakan tidak terkait kain kesiraan Tidak ada ya Alhamdulillah sudah paham ya cara membuat kain kesiraan Apakah kalian bangga memiliki kain kesiraan sebagai kain terlalu kalimantan selatan Apakah kalian suka memakai kain kesiraan Apakah kalian senang belajar membuat kain kesiraan Senang Alhamdulillah Pada pertemuan selanjutnya Insya Allah kita akan mengadakan gelar karya Atau pameran hasil P5 kalian Jadi insya Allah Kain kesiraan yang kalian buat akan dipamerkan di gelar karya tersebut Jadi siapkan diri kalian untuk melakukan gelar karya Atau pameran pada pertemuan selanjutnya Nah sampai disini dulu Karena wakunya sudah habis Kita angkat tangan bersama-sama Kita membaca doa pulang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kainah haqo haqot Sampai disini kelas P5 kita Wabilai topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!